disini ada 10 buah tomat kemudian ada bukan buah ini sayuran kalau buah itu namanya buah yang enak ini ada 15 siung bawang merah 9 siung bawang putih 5 buah cabai hijau kemudian ini harang serai dengan serai itu karang terus ini ada dua bakar kayu manis ada buah-buah lemba lembar daun salam bawang goreng ini cengkehnya kemudian ini ada kapulaga nanti kita pakai 10 ini bisa kapulaga dia aja nanti cengkehnya ini kita pakai sekitar lebih juga ya kemudian ini ada lada utuh nanti kita pakai lada utuh namanya 20 gram biji ini ada masako ayam ini ada siapkan empat ini ada empat bungkus hari ini teman-teman kemudian ini ada Ajinomoto kemudian ada Ajinomoto kemudian ini ada ketumbar ketumbar teman-teman kemudian ada jintang ya kemudian ada jintang ini santan karanya aku siapkan di sini cuma tiga ya nanti kita tambah lagi jadi enam iya terus ada beraca bubuk terus ada satu kilogram beras basmati nah jadi kita harus pakai beras basmati ya kalau mau bikin buli iya terus ini ini ada kunyit nanti kita masukin secukupnya ada garam dan ini garam terus ada ini ada garam mau bikin apa sekarang kita masih ke buli ore ini favorit banget ya masih ke bulinya nah ini bahan-bahannya sudah ada dan sudah ya dan ini juga taruh secukup ya ya nah ini benar-bahannya ini aku bikin yang premium ya jadi ini aku bikin yang premium yang super enak banget untuk menyambut keluarga saat rumah don nah ini bisa untuk buka puasa dan juga bisa kita subuhkan untuk keluarga besar kita ya pada saat ini hidup fitri guys oke kita langsung membuatnya asa oke kita langsung saja guys tuankan kita 5 sendok ya minyak elapannya yang panas kita masukkan bawangnya hmm ya ni nah enak aknark nasta ya guys hai hai Terima kasih telah menonton 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 nanti kalau kurang ketambah lagi ya kemudian langsung saja kita masukkan santan aku pakai santan kara yang satunya itu kurangnya 65 ml jadi kita masukkan santan ini adalah yang dikakasak yang dikakasak yang dikakasak yang dikakasak yang dikakasak setelah mendidih kita masukkan sopura saat ini pernah sendok teh atau kita bisa pakai hai 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 bisa ditambah sedikit ini kalau kurang teman-teman bisa tes jadi ini pertama yang di luasnya jadi disini aku sudah siapkan satu kilogram ayam ya ini aku pahanya dan bagian dadat kita kita masukkan saja langsung aja dan bagian dadat kita masukkan saja kita masak hingga setengah matang ya guys ini warnanya udah cantik banget ya guys jangan sampai santannya itu usah ya kita tunggu hingga ayamnya meresap nah disini aku selalu sudah siapkan dandang ya untuk mengukur sena sepertinya kita nyalakan apinya terlebih dahulu disini aku sudah siapkan ini bubuknya ya nah ini setengah sendok makan lalu nanti sebagian dari kuah kaldu ayam ini kita masukkan ke muka nah ini fungsinya untuk ke nanti kita masukkan sebagai perwarna ya perwarna di nasi kebulinnya biar nanti kelihatan cantik dan kemudian ini juga kita marinasi ke ayamnya nanti sebelum kita panggang kita marinasi terlebih dahulu masukkan lagi masak rusak masaku ayamnya ya guys sedikit saja di berasnya seperti ini ya nah ini dia namanya beras basmati jadi kalau orang Arab itu bikin nasi kebulin pakai beras ini pasnya panjang-panjang seperti ini guys udah setengah matang ya nanti ini kita panggang aku biasanya kalau bikin nasi kebulin ayamnya ini aku panggang aku panggang menggunakan arang ya jadi aku enggak menggunakan oven biar apa aromanya itu wangi banget gitu pada saat dipanggang dengan arang nah ini kita pindahkan dulu ke wadah ya ayamnya sudah kekuatan siap aku panggang ya ini masih ada sisa kuahnya kemudian kita masukkan langsung beras basmati nya ya ini masih ada panggang mungkin sekarang kontake buah-buah dari ayamnya ini meresap baru kita fokus ya jadi masak kebuli itu enggak asal-asalan ya guys terus benar-benar kita paham biar rasanya enak banget kita masak hingga baru menyusut kuahnya menyusut jadi ini kita diamkan dulu ya hingga bumbunya itu benar-benar meresap ke dalam nasinya aslinya seperti ini namun terlalu banyak air ya atau kelebihan air berasnya itu jadi lebih belek ya ini sudah pas banget ini kita menggunakan dimasak kelima gelas air dan ini nasi kebuli beratnya ya guys jadi kalau membuat nasi kebuli itu sembarangan gitu cara masaknya harus baik dan benar agar menghasilkan rasa yang enak setelah bubunya meresap ke dalam nasinya ayo kita langsung masukkan saja ya ke panci ini kemudian ayamnya kita kukus kembali ya setelah kita masukkan ke panci kemudian kita kukus kembali ayamnya lalu nanti kita panggal ini kuahnya yang tadi kita keluarkan ke sirang ya agar warnanya itu jadi kuning dan sampai kembali ya kemudian kita gunakan dan sampai kembali ya nah ini sudah matang ya guys ini mantap spesial untuk lebaran nanti teman-teman bisa panggang di luar sekitar 15 menit dipanggang dengan arang ya ayam kubuminya guys jadi mengeluarkan aroma khas terima kasih terima kasih